Tenaga kesehatan Puskesmas Muara Uya memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat terpencil desa Sungai Kumap Kecamatan Muara Uya Pelayanan kesehatan yang diberikan pada 12 September lalu ini dimanfaatkan sekitar 40 orang warga desa Dalam beberapa bulan terakhir, petugas kesehatan di desa ini berpindah tugas sehingga saat ini terjadi kekosongan tenaga kesehatan di desa Sungai Kumap Agar warga di sini tetap dapat menerima pelayanan kesehatan Kepala Puskesmas Muara Uya Tugiargo mengatakan untuk sementara pihaknya akan menempatkan satu perawat di desa ini Pihak Puskesmas berencana pemeriksaan di desa terpencil seperti ini akan dilakukan minimal sekali dalam sebulan dan dilakukan di setiap desa terpencil di wilayah operasional Puskesmas Kecamatan Muara Uya Kami sudah menempatkan salah satu perawat desa di sini kemudian ke depan juga kami akan mengadakan keuntungan Puskesmas Beliling Minimal satu jalan sekali kami akan dapatkan keuntungan ke desa Sungai Kumap Warga berharap pelayanan kesehatan seperti ini dapat rutin dilaksanakan di desa mereka Ada cuman ya agak jarang lah kita Kita berharap kalau bisa tuh sebelum sekali tolong bisa teman kesehatan datang ke desa kami Pelayanan kesehatan gratis ini meliputi pemeriksaan kadar kolesterol, gula darah, asam urat, dan ibu hamil Setelah diperiksa warga juga diberikan obat-obatan Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan